Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar semuanya semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat pada kesempatan kali ini saya akan memberikan informasi lanjutan mengenai penerimaan peserta didik baru tahun pelajaran 2021 tahun 2022 khusus dinas pendidikan DKI Jakarta dan pada kesempatan kali ini juga saya ini membahas khusus pendaftaran yang ke SMK Negeri ya sekali lagi pembahasan kali ini khusus pembahasan yang ke SMK Negeri informasinya apa saja yuk kita ikuti yang berikut ini penerimaan peserta didik baru tahun pelajaran 2021-2022 Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta ini ya kebijakan PPDP dari rumah nah ini adalah hal yang baru bagi kita semua yaitu pendaftaran peserta didik baru secara daring atau online yang kedua PPDB dari rumah yang ketiga PPDB tanpa berkumpul di sekolah yang keempat mencegah berkumpulnya CPDB dan orang tua wali di sekolah nah jadi tidak ada lagi berbondong-bondong ke sekolah untuk mendaftarkan putra-puterinya mekanisme PPDB dari rumah pendaftaran online dari rumah oleh calon peserta didik atau orang tua atau wali verifikasi pendaftaran online oleh admin atau operator melihat hasil seleksi PPDB dan melakukan lapor diri dari rumah oleh calon peserta didik ini ya tidak ada yang sekolah jalur PPDB tahun pelajaran 2021-2022 ada 4 jalur ada jalur prestasi yaitu memberikan apresiasi terhadap anak-anak yang telah menunjukkan prestasi akademis maupun prestasi non-akademis prestasi akademis yaitu dilihat dari nilai-nilai yang didapat selama belajar di sekolah sebelumnya yaitu dengan adanya nilai sidanira yang sudah di input oleh sekolah begitu juga prestasi non-akademis ini juga sudah di input oleh sekolah yaitu yaitu mengenai nilainya mengenai contoh yaitu kejuaraan-kejuaraan non-akademis seperti kejuaraan pencah silat karate kesenian olahraga dan selain itu juga memberikan peluang kepada para pengurus osis para pengurus ekstra kurikuler nah seperti itu contohnya yang kedua jalur afirmasi memberikan kesempatan yang lebih besar bagi anak-anak dari keluarga tidak mampu untuk mengakses pendidikan bermutu yang disubsidi oleh pemerintah nah di dalamnya ini adalah anak-anak pemegang KJP anak panti juga anak pengemudi Jack Linko pekerjaan Jakarta dan sebagainya nanti ada penjelasan di bawah yang ketiga adanya jalur zonasi memberikan kesempatan bagi anak-anak yang berdomisili di dalam wilayah zonasi yang telah ditetapkan dengan prinsip mendekatkan domisili anak dengan lingkungan sekolah serta memperhatikan sebaran sekolah data sebaran domisili calon tersebut didik dan kapasitas daya tampung sekolah yang keempat pindah tugas orang tua dan anak guru memberikan kesempatan untuk anak-anak dari keluarga yang orang tuanya pindah tugas dan bagi anak guru yang ingin bersekolah di tempat orang tuanya berhugas ya ini dia ya ini BPDB SMK yaitu mulai jalur keterangan kuota seleksi dan waktunya perlu diketahui bahwa BPDB SMK ini tidak ada jalur zonasi ya sekali lagi BPDB untuk ke SMK ini tidak ada jalur zonasi sehingga dari wilayah manapun yang pasti mempunyai kartu keluarga DKI Jakarta dan bisa mendaftar kemanapun SMK negeri di DKI Jakarta yang pertama jalur prestasi jalur prestasi ini ada dua prestasi akademis dan prestasi non-akademik ya prestasi akademis ini dilihat dari nilai yang ada di Sidanira ya nilai yang ada di Sidanira prestasi non-akademis ini juga terdapat di Sidanira yang sudah dua-duanya ini sudah di input oleh sekolah SMP sebelumnya di DKI Jakarta ya yang kedua kuota untuk prestasi akademis adalah 50% ya prestasinya akademis kuotanya 50% seleksinya melalui bobot prestasi akademis terus yang kedua pilihan sekolah yang ketiga waktu mendaftar jadi waktu mendaftar ini berpengaruh sehingga diharapkan untuk mendaftar lebih awal ya prestasi non-akademis kuotanya 5% seleksinya menggunakan yang pertama bobot prestasi non-akademis yang kedua pilihan sekolah yang ketiga waktu mendaftar untuk keduanya prestasi untuk jalur prestasi prestasi akademis maupun non-akademis untuk waktunya mendaftar sampai pengumuman itu 7 sampai 9 Juni 2021 ya catat tanggalnya ya supaya tidak kelewatan lapor diri tanggal 10 sampai 11 Juni 2021 nah untuk bagi anak yang sudah diterima di jalur prestasi silahkan segera lapor diri jika tidak lapor diri akan menjadi bangku kosong dan tidak bisa diisi lagi yang kedua jalur afirmasi sebelum itu pindah lagi ke prestasi kuotanya 50% ini sangat besar sekali 50% itu sangat besar sekali afirmasi yang kedua itu dibagi dua bagi anak asupanti dan anak disabilitas atau inklusi dan juga anak tenaga kesehatan yang meninggal karena covid 19 ya terus ada juga anak yang terdaftar dalam DTKS anak penerima KJP plus anak dari pemegang KPJ dan anak dari pengembudi mitra Transjakarta dan juga Jack Linko ya ini dibagi dua ya untuk keduanya keduanya mendapatkan kuota 43% termasuk anak panti dan anak disabilitas atau inklusi kuota anak disabilitas atau inklusi dua peserta didik per rongel ya jadi maksimal per rombongan belajar untuk disabilitas atau inklusi dua orang per rombongan belajar ya maksimal untuk bagi anak asup panti dan anak disabilitas inklusi seleksinya menggunakan tanpa seleksi kecuali untuk disabilitas dan inklusi menggunakan usia ya jadi untuk anak panti dan anak panti ya dan anak tenaga kesehatan yang meninggal dunia karena covid ini tanpa seleksi pendaftarannya sampai pengumuman tanggal 14 sampai 16 Juni 2021 lapor diri 17 sampai 18 Juni 2021 ya anak terdaftar dalam DTKS anak terima KJB plus anak dari pemegang KPJ dan anak dari pengembudi mitra Trans Jakarta seleksinya menggunakan bobot prestasi akademis atau sidanira ya nilai di sidanira yang kedua pilihan sekolah yang ketiga waktu mendaftar pendaftarannya sampai pengumuman tanggal 21 sampai 23 Juni 2021 lapor diri tanggal 24 sampai 25 Juni 2021 ini kuotanya sangat besar juga ya 43% untuk pindah tugas orang tua dan anak guru ini jarang terjadi anak yang orang tuanya pindah tugas dari instansi lembaga kantor atau perusahaan yang memperkerjakan dan anak guru sekuotanya hanya 2% bobot prestasi akademis untuk seleksinya terus usia terus waktu mendaftar waktunya pendaftaran sampai pengumuman 7 sampai 30 Juni 2021 lapor diri 1 sampai dengan 2 Juli 2001 ya mohon dicatat tanggalnya saya rasa ini peluangnya sangat besar untuk SMK ya karena disini ada prestasi akademis yang mayoritas anak-anak punya dan juga mayoritas juga pemegang KJP Plus ini ya kuotanya 43% ini tidak usah ini tidak usah tidak usah ya ini mekanisme pendaftaran yang pertama aktivasi token mengakses halaman di https 2 garing 2 ppdb dot jakarta dot go id yang kedua melakukan aktivasi akun dengan cara klik tombol aktivasi dilanjutkan input nomor peserta dan token 3 mengganti pin atau token dengan password dan setelah aktifasi token pilih sekolah tujuan ya yang pertama pengajuan akun pengajuan akun mengakses halaman https 2 garing 2 ppdp jakarta jakarta dot go dot go id yang kedua mengajukan akun dengan cara klik tombol pengajuan akun sesuai jenjang yang ketiga mengisi formulir dan mencetak tanda bukti pengajuan akun tadi dilanjutkan aktifasi token aktifasi token ya ini yang ketiga pemilihan sekolah pemilihan sekolah mengakses halaman https garip 2 ppdp dot jakarta dot go id melakukan login dengan cara input nomor peserta dan password ingat password jangan lupa ya yang ketiga memilih sekolah tujuan yang keempat mencetak tanda bukti pemilihan sekolah tujuan untuk memantau hasil seleksi satu mengakses halaman ppdp jakarta dot dot id sama ya yang kedua memilih jenjang dan jalur yang sesuai yang ketiga klik menu seleksi dilanjutkan melihat sekolah pilihan yang kelima lapor diri yaitu mengakses halaman http garing 2 ppdp dot jakarta dot 2 id yang kedua melakukan lapor diri klik tombol lapor diri yang ketiga login mengisi peserta didik dan password nomor yang keempat mencetak tanda bukti lapor diri nah ini cukup jelas disini alurnya ini hotline ini jika ada permasalahan silahkan ditulis nomor posko binas teleponnya terima kasih demikian informasi mengenai PBDB SMK SMK negeri DKI Jakarta cukup sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh